Harta Karun Kerajaan Song Jilid 13 Tamat 37. Paibu Perebutan Harta Karun Setelah berkata demikian, Pangeran Yow Tecin menoleh kepada para pembantunya dan berkata dengan nada tegas. Sekali lagi ku perintahkan agar kalian tidak ada yang campur tangan dalam pibu ini. Melihat sikap Pangeran Yow Tecin ini, Chun Giok segera memutar tubuh menghadapi para pendukung Cheng Cheng dan berseru dengan lantang. Aku mohon Cui, Anda sekalian dapat menjaga nama dan kehormatan kita dan tidak turun tangan membantuku dalam pibu ini. Kini dua orang pemuda yang tampan gagah itu saling berhadapan dalam jarak kurang lebih 3 meter. Karena keduanya maklum bahwa mereka berhadapan dengan lawan tangguh, Pangeran Yow Tecin mendengar kelihayan Chun Glock dari Li Hang sebaliknya Chun Giok mendengar akan kelihayan pangeran itu dari Cheng Cheng. Kedua orang pemuda itu tidak berani memandang rendah lawan. Pangeran Yow Tecin lalu memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang dan kedua lutut ditekuk, kedua tangan terbuka di kanan-kiri pinggang. Chun Giok juga memasang kuda-kuda yang disebut pembukaan menunggang kuda yang sama karena itulah kuda-kuda terbaik untuk menghadapi serangan tangan kosong lawan. Melihat betapa pangeran itu tidak mencabut pedang, Chun Giok juga tidak mencabut pedangnya. Setelah dalam kedudukan memasang kuda-kuda seperti itu untuk sejenak dan hanya saling pandang dengan sinar metu, tajam seolah hendak mengukur kepandaian lawan lewat pandang mati masing-masing, Pangeran Yow Tecin berkata, Bu Eng Chu, silakan ucapan ini merupakan tantangan halus agar lawan mulai menyerang. Pangeran, aku telah siap, silakan Chun Giok balas menantang. Mendengar ini, pangeran Yow Tecin perlahan-lahan menggerakkan kedua tangan di kanan-kiri pinggang itu ke atas seperti menarik sesuatu yang berat ke atas sampai depan dada, lalu membalikkan kedua tangan seperti menekan benda berat ke bawah. Dengan gerakan ini dia menghimpun tenaga sakti menjalar ke dalam kedua lengan tangannya. Melihat ini, Chun Giok mengangkat kedua tangan tinggi ke atas kepala lalu menurunkan perlahan-lahan dan mengumpulkan pula tenaga saktinya, siap menyambut serangan lawan karena dari gerakan pangeran tadi dia dapat menduga bahwa lawan akan menyerang dengan pukulan tenaga sakti. Benar saja dugaannya ketika pangeran itu berseru nyaring. Sambut seranganku ini pangeran Yow Tecin menggerakkan tangan kanannya mendorong ke depan tanpa mengubah posisi kakinya, lalu disusul dorongan tangan kiri. Wuot! Wuot! Angin pukulan yang amat kuat menyambar ke arah Chun Giok, akan tetapi si pendekar tanpa bayangan ini sudah menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Siuot! Siuot! Dari kedua telapak tangannya juga menyambar tenaga yang tak kalah hebatnya. Des! Des! Dua tenaga sakti bertemu di udara dan kedua orang pemuda itu merasa betapa tubuh mereka tergetar. Mereka merasa penasaran dan kini mereka saling serang menggunakan tenaga sakti, menyerang dalam jarak 3 meter. Angin pukulan mereka menderu-deru sampai terasa oleh mereka yang menonton, akan tetapi tak seorang pun dari mereka berdua yang dapat terdorong oleh serangan lawan. Karena merasa penasaran, tiba-tiba kedua orang pemuda itu berseru nyaring sambil mendorongkan kedua tangan mereka. Wuot! Dua tenaga dasyat bertemu dan keduanya terpental dan terhoyung ke belakang sampai tiga langkah. Ternyata tenaga sakti mereka seimbang dan hal ini diketahui pula oleh para tokoh yang menjadi penonton. Pangeran Yohu Tecin merasa penasaran sekali. Selama dia meninggalkan Tibet, dalam perantauannya belum pernah dia bertemu orang yang mampu menandingi kekuatan tenaga saktinya. Maka, biarpun dengan wajah berseri karena di samping rasa penasarannya, dia juga merasa kagum dan gembira mendapatkan lawan seimbang, dia lalu melompat dan kini berhadapan langsung dengan Chun Giyok. Dia kini menyerang dengan pukulan langsung dengan jurus Shio Tehuan Hwa, di bawah daun mencari bunga, tangan kanannya meluncur ke depan mencengkeram ke arah dada lawan. Serangan ini cepat dan kuat sekali. Chun Giyok juga mengerahkan tenaga dan cepat dia menangkis dengan jurus Paisan Tuhai, Tolak Gunung, Timbun Lautan, yang merupakan tangkisan dan sekaligus ketika tangan kiri menangkis serangan lawan, tangan kanannya menghantam dari atas ke bawah ke arah kepala pangeran itu. Haid pangeran Yow Tecin cepat mengelak dengan gerakan Kim Le Chow An Po, lekan emas terjang ombak, lalu sambil membalikan tubuh dia balas menyerang dengan jurusin Leong Pai BWE, naga sakti sabetkan ekor, kakinya mencuat dalam tendangan kilat yang hebat sekali. Saking cepatnya datangnya tendangan, Chun Giyok tidak sempat mengelak dan menggunakan lengannya untuk menangkis. Duk kini keduanya serang menyerang dengan gerakan cepat dan kuat sehingga terdengar bunyi dakduk-dakduk berulang-ulang. Hebat bukan main pertandingan silat tangan kosong itu. Puncak pertandingan adalah ketika pangeran Yow Tecin bersilat dengan ilmu silat Pet Hang Hang I, delapan penjuru angin, yang dilawan oleh Chun Giyok dengan ilmu silat Ngero Heng Kun. Tidak kurang dari lima puluh jurus mereka saling serang dalam keadaan seimbang. Tiba-tiba terdengar suara berdebuk dua kali dan keduanya terhuyung ke belakang. Keduanya terhuyung dengan muka berubah agak pucat. Chun Giyok menekan dada kiri dengan tangan kanan sedangkan pangeran itu menekan dada kanan dengan tangan kirinya. Ternyata dalam saat yang hampir berbareng, Chun Giyok terpukul dada kirinya dan pangeran Yow Tecin terpukul dada kanannya. Sejenak keduanya menggosok-gosok bagian dada yang terkena pukulan. Pangeran, ilmu silatmu sungguh hebat, aku merasa kagum kata Chun Giyok dengan jujur. Jangan terlalu merendahkan diri, Bu Eng Chu. Aku juga terkena pukulanmu. Keadaan kita masih seimbang. Mari kita tentukan siapa yang lebih unggul dengan senjata kita setelah berkata demikian. Pangeran itu menghunus pedangnya yang indah dan yang ujungnya bercabang. Chun Giyok juga mencabut Kim Kong Kiam yang bersinar mas. Silahkan, pangeran kata Chun Giyok. Li Hang sejak tadi mengamati pertandingan silat tangan kosong itu dengan muka penuh kecemasan. Hatinya merasa lega ketika kedua orang muda itu sama-sama terhuyung ke belakang dan agaknya hanya menderita luka ringan oleh pukulan masing-masing. Akan tetapi begitu melihat mereka berdua sudah mencabut pedang, kekhawatirannya memuncak dan ia tidak menahan diri lagi lalu berseru. Giyoko, jangan bunuh suamiku. Pangeran, jangan bunuh kakak misanku gadis ini setelah berseru nyaring lalu menangis. Akan tetapi agaknya seruan yang nyaring, itu tidak didengarkan atau tidak diperhatikan dua orang muda itu karena pangeran Yow Te Chin telah mulai menyerang dengan pedangnya. Chun Giyok menangis dengan cepat. Teranggok. Bunga api berpijar menyilaukan Matthew dan kedua orang muda yang merasa betapa tangan mereka tergetar, cepat memeriksa pedang masing-masing. Akan tetapi ternyata pedang mereka tidak rusak oleh benturan yang amat kuat tadi. Maka kembali mereka sudah saling menyerang. Cheng Cheng merangkuli Hang dan menghiburnya. Hang Moi, jangan cengeng. Malu ditonton banyak orang. Tenanglah, ku kira mereka tidak akan saling bunuh karena mereka berdua menyayangmu. Kalau hanya terluka, hal itu sudah wajar dalam sebuah pibu. Mudah-mudahan saja, siapapun di antara mereka yang kalah tidak akan menderita luka parah. Pertandingan pedang itu benar-benar mengasyikan akan tetapi juga menegangkan untuk ditonton. Bergantian mereka menyerang dengan menggunakan jurus-jurus terampuh. Hiyaat. Pangeran itu menyerang dengan jurus Hui In Chi Tian, awan mengeluarkan kilat. Pedangnya diputar lalu tiba-tiba pedang itu meluncur ke arah tenggorokan lawan. Chun Giok cepat menggerakkan jurus In Mo Sem Bu, payung awan tiga kali menari, dan beruntun dia menangkis pedang pangeran itu yang menyerang bertubi-tubi sampai tiga kali. Terdengar bunyi berdenting-denting ketika berturut-turut kedua pedang itu beradu. Kemudian Chun Giok membalas. Dia menyerang dengan jurus Liu Sengkan Goat. Bintang mengejar bulan, serangannya berkelanjutan karena begitu dihilangkan lawan, pedangnya terus melakukan pengejaran kemanapun lawan bergerak. Diserang secara berkelanjutan itu, pangeran Yow Te Chin merasa kewalahan dan terpaksa dia memutar pedangnya untuk melindungi dirinya. Dia menangkis dengan jurus pekong keanjit, cahaya putih menutup matahari, sehingga kembali terdengar suara berdentangan ketika sepasang pedang itu saling bertemu dan mengeluarkan bunga api yang berpijar-pijar. Setelah mereka bertanding pedang selama lima puluh jurus lebih, tiba-tiba pangeran Yow Te Chin mengubah gerakan pedangnya dan kini dia mainkan ilmu pedang Liapeng Kiam Hoat, ilmu pedang pengejar awan, yang gerakannya aneh dan pedang itu sukar dibendung karena menyerang dengan bertubi-tubi. Menghadapi ilmu pedang yang hebat ini, Chun Giok lalu mainkan Gerau Heng Kiam Sud, ilmu pedang lima anasir, yang sudah disempurnakan oleh Pak Kong Lo Jin, kakek gurunya yang kemudian juga mengembelengnya. Dua macam ilmu pedang itu sama dasyatnya. Lima orang tokoh Hoa San Pai, yaitu Tian Huo Tosu, Tian Kim Tosu, Tian Bok Tosu, Tian Sui Tosu, dan Tian To Tosu yang dikenal sebagai Hoa San Ngo Heng Tin juga mahir ilmu pedang Ngo Heng. Akan tetapi melihat Chun Giok mainkan ilmu pedang Ngo Heng itu, mereka terkagum-kagum. Memang pada dasarnya bersumber sama, akan tetapi pada ilmu pedang yang dimainkan pemuda itu terdapat banyak kembangan yang tidak mereka kenal dan mereka harus mengakui bahwa Ngo Heng Kiam Sud yang dimainkan Chun Giok sungguh amat dasyat dan jauh lebih rumit. Dua orang muda itu memang hebat. Tingkat ilmu silat dan tenaga sakti mereka berimbang sehingga sukarlah mendesak lawan. Setelah bertanding kurang lebih seratus jurus, Chun Giok yang sudah mengambil keputusan untuk memenangkan Cheng Cheng walaupun tidak akan membuat kecewa adik misalnya, segera mulai mengerahkan Gin Kang yang dikuasainya. Memang dalam hal Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, Chun Giok telah memiliki tingkat yang amat tinggi sehingga karena kecepatan gerakannya, dia mendapat julukan Bu Eng Chu atau Si tanpa bayangan. Maka, begitu dia mengerahkan Gin Kangnya dan memainkan Gero Heng Kiam Sud, pangeran Yowu Te Chin terkejut bukan main. Dia merasa seolah-olah bertanding melawan bayangan yang kadang-kadang lenyap dan tahu-tahu berada di belakang atau kanan kirinya. Maklumlah dia bahwa lawannya benar-benar pantas disebut pendekar tanpa bayangan karena memiliki Gin Kang yang luar biasa. Dia memutar pedangnya dengan cepat namun tetap saja dia dibuat pusing dengan kecepatan gerakan lawannya. Para penonton kini memandang dengan penuh kagum. Dua gulungan sinar pedang itu bagaikan seekor naga emas dan naga perak melayang-layang dan saling belit, saling sambar dengan dasyatnya. Kalau tubuh Seng Pangeran masih tampak dan berkelebatan terbungkus sinar pedang, tubuh Bu Eng Chu Pou Chun Giok benar-benar lenyap tak tampak bayangannya. Pangeran Yowu Te Chin melawan mati-matian dan lebih mengandalkan telinganya daripada matanya karena tubuh lawan yang tidak dapat dilihatnya itu masih dapat dia tangkap dengan pendengarannya. Kering! Tiba-tiba terdengar bunyi berdencing nyaring, tampak bunga api berpijar di susul teriakan Pangeran Yowu Te Chin karena dia merasa pergelangan tangan kanannya tertoto dan pedangnya terpental ke atas. Sebelum dia sempat menangkap kembali pedangnya yang terbang karena dihantam pedang lawan, Chun Giok sudah mendahulunya melompat ke atas dan ketika dia turun kembali, pedang milik Pangeran itu telah berada di tangan kirinya. Dengan terampasnya pedang, semua orang juga mengetahui bahwa Pangeran itu telah dikalahkan Bu Eng Chu Pou Chun Giok yang mewakili Liu Cheng Cheng. Pangeran Yowu Te Chin juga mengakui hal ini dan diam-diam diakagum dan berterima kasih kepada Chun Giok yang telah mengalahkannya tanpa melukainya. Dia tahu bahwa jika Chun Giok mau, dia tentu sudah roboh terluka. Li Hang melompat dan sudah berada dekat Chun Giok. Ia menjulurkan tangannya minta pedang Pangeran itu dikembalikan. Chun Giok dapat menanggapi gerakan Li Hang tanpa kata itu. Dia menyerahkan pedang rampasan kepada adik misannya. Li Hang menerima pedang dan menghampiri Pangeran Yowu Te Chin. Diserahkannya pedang itu kepada Seng Pangeran sambil berkata lembut. Pangeran, engkau telah kalah. Pangeran Yowu Te Chin menerima pedang itu sambil menghela napas panjang. Dia memandang kepada Pou Chun Giok yang telah berdiri dekat Cheng Cheng, lalu berkata nyaring agar terdengar oleh semua orang yang berada di situ. Bu Eng Chu, kami mengaku kalah dan sesuai dengan perjanjian, harta karun itu boleh dimiliki Nona Liu Cheng Cheng dengan sah. Kalau ada pihak yang hendak merebutnya, kami akan membantu Nona Li untuk menentang mereka. Mendengar ucapan Pangeran Yowu Te Chin, Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli mengerutkan alisnya dan merasa penasaran sekali. Akan tetapi tentu saja mereka berdua tidak berani menentang Pangeran yang memegang tanda kekuasaan Kaisar. Pangeran, kami mohon diri, akan kembali ke bukit sorga, kata Cui Beng Kui Ong dan dengan muka keruh dia dan Song Bun Moli berkelebat dan lenyap dari situ. Kong So yang merasa penasaran sekali, terutama kepada Pou Chun Giok namun juga merasa tidak berdaya untuk membalas dendam karena tingkat kepandayan Chun Giok jauh melampaui tingkatnya, memandang kepada pendekar tanpa bayangan dengan metu mencorong penuh kebencian. Dia lalu menudingkan telunjuknya kepada musuh besarnya itu dan berkata dengan marah, Jahanam Pou Chun Giok, kau tunggu saja. Akan tiba saatnya aku datang mengambil kepalamu untuk membalas kematian ayah setelah berkata demikian, dia memberi hormat kepada Pangeran Yowu Te Chin lalu meninggalkan tempat itu. Kini Liu Cheng Cheng menghadapi para tokoh Kang Ou yang tadi berdiri di belakangnya dan yang mendukungnya, mengangkat kedua tangan depan dada dan memberi hormat lalu berkata, Cui Yang Budiman, saya Liu Cheng Cheng atas nama mendiang ayah Liu Bok yang berterima kasih sekali atas dukungan Cui sehingga harta karun itu dapat saya peroleh untuk memenuhi pesan terakhir ayahku. Karena sekarang urusan mengenai harta karun telah dapat diselesaikan, maka saya harap tidak akan terjadi lagi keributan dan pertengkaran mengenai harta karun. Sekali lagi, banyak terima kasih saya ucapkan kepada Cui Yang Budiman. Para tokoh Kang Ou senang mendengar ucapan gadis itu dan mereka lalu meninggalkan bukit itu. Diam-diam Bu Tek Sin Leong Chu Leong dan muridnya, Chua Iye In, juga telah meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Kini yang masih berada di depan Guha Hanyap Pou Chun Giok dan Liu Cheng Cheng, berhadapan dengan Pangeran Yau Te Chin dan Tan Li Hong. Pangeran Yau Te Chin memandang Li Hong dengan wajah muram lalu berkata dengan suara mengandung kesedihan. Dinda Li Hong, sekarang sebaiknya engkau pulang dulu ke Chua Tu, Pulau Ular. Aku harus kembali ke Kota Raja untuk mempertanggungjawabkan kegagalanku mengemban tugas mendapatkan harta karun seperti yang diperintahkan Sri Baginda Kaisar. Li Hong memegang kedua lengan Pangeran itu, menatap wajah Pangeran Muda itu penuh kasih saya yang lalu berkata, Tidak, Pangeran. Aku harus ikut bersamamu ke Kota Raja. Pangeran itu merangkul kekasihnya. Jangan, Adinda. Engkau pulanglah ke Pulau Ular dan tunggu di sana. Percayalah, kalau aku dapat terbebas dari hukuman karena gagal melaksanakan tugas, aku akan memberitahu kepada ayahku tentang perjodohan kita dan ayah pasti akan mengirim orang untuk menyampaikan pinangan secara resmi kepada orang tuamu dan kita dapat menikah dengan resmi. Tidak, tidak. Pangeran Li Hong berkeras dan menyandarkan mukanya di pundak Pangeran itu. Sepasang matanya menjadi merah dan tangisnya sudah berada di ambang pelupuk matanya. Kalau engkau terhukum, biarlah aku juga menemanimu. Kita pertanggungjawabkan bersama. Aku akan membelamu sampai mati, Pangeran. Li Hong menangis terseduh-seduh di dada Pangeran Yow Te Chin. Cheng Cheng dan Chun Giyok saling pandang dengan terkejut dan heran. Mereka tertegun menyaksikan adegan itu. Melihat Li Hong menangis demikian sedihnya merupakan penglihatan yang luar biasa anehnya. Betapa kuat perkasanya cinta. Cinta membuat Li Hong yang tadinya merupakan seorang gadis yang pemberani, keras hati dan ganas itu menjadi demikian lemah dan cengeng. Hampir mereka tidak percaya kalau tidak menyaksikan sendiri keadaan Li Hong di saat itu. 38. Pembagian Harta Karun Di samping keheranannya, hati ceng-ceng yang lembut tersentuh dan ia merasa terharu sekali. Ia tidak ingin melihat cinta kasih antara Li Hong dan Pangeran Yow Te Chin berantakan mengakibatkan Li Hong hidup menderita sengsara karena Pangeran itu gagal mendapatkan Harta Karun. Maka dengan hati tetap ia melangkah maju menghampiri Pangeran dan adik angkatnya itu, lalu berkata lembut. Pangeran, engkau adalah seorang gagah yang mencinta negara dan mengemban tugas untuk mendapatkan Harta Karun dengan setia. Demikian pula aku mengemban tugas dari mendiang ayahku tercinta dengan setia. Keadaan dan kedudukan kita berdua sesungguhnya tidak banyak berbeda. Mengingat akan keadaan ini, apalagi mengingat bahwa engkau adalah calon suami adik angkatku, bagaimana aku tega membiarkan engkau gagal melaksanakan tugas dan terancam hukuman? Mengingat bahwa kemenanganku memperebutkan Harta Karun ini tidak sepenuhnya murni karena aku dalam pibu diwakili Giyoko, dan kalau aku maju sendiri melawanmu agaknya aku akan kalah, maka sudah adil kalau aku membagi Harta Karun ini denganmu. Dengan begini, tugasmu tidak sepenuhnya gagal, demikian pula tugasku. Ambillah setengah dari Harta Karun itu, Pangeran. Pangeran Yowu Tecin menatap wajah. Ceng-ceng dengan metu, terbelalak. Apa? Engkau, rela membagi Harta Karun ini demi keselamatanku, Nona Liu Ceng-ceng. Ceng-ceng tersenyum. Bukan hanya demi keselamatanmu, Pangeran, akan tetapi terutama sekali demi adikku Li Hong. Encii Ceng Li Hong menubruk dan merangkul Ceng-ceng penuh rasa haru akan tetapi juga bahagia. Terima kasih, Encii Ceng-ceng, sungguh engkau seorang yang bijaksana dan berhati mulia. Ceng-ceng balas merangkul. Hang Moi, Pangeran Yowu Tecin benar, sebaiknya engkau menunggu di Pulau Ular. Engkau harus memberitahu tentang perjodohanmu dengan Pangeran Yowu Tecin kepada orang tuamu dan menunggu datangnya lamaran di sana. Aku yakin, Pangeran Yowu Tecin adalah seorang laki-laki sejati yang tidak akan mengingkari janjinya kepadamu. Giyoko, tolonglah bagi isi peti Harta Karun itu menjadi dua agar yang separuh dapat dibawa Pangeran Yowu Tecin ke Kota Raja. Cung Giok hanya mengangguk. Dalam hatinya dia merasa penasaran, akan tetapi juga kagum dan terharu karena dia maklum sepenuhnya bahwa Ceng-ceng melakukan hal itu demi kebahagiaan Tan Li Hong. Dia lalu mengeluarkan semua isi peti dan membaginya separuh. Silakan bawa yang separuh itu, Pangeran, kata Ceng-ceng setelah kedua bagian Harta Karun itu dibungkus kain. Pangeran Yowu Tecin mengangguk dan memberi hormat kepada Ceng-ceng. Nona Liu Ceng-ceng, benar apa yang dikatakan Adinda Tan Li Hong? Engkau adalah seorang pendekar wanita yang berhati mulia dan bijaksana. Sayang sekali bahwa kita berdiri di dua pihak yang bertentangan. Akan tetapi aku merasa bangga dan bahagia mengetahui bahwa Adinda Tan Li Hong mempunyai seorang kakak angkat sepertimu. Terima kasih atas kerelaanmu ini, Pangeran Yowu Tecin lalu mengambil sebuah buntalan kain dan digendongnya di punggung. Lalu dia berkata kepada Li Hong, Dinda Li Hong, engkau tunggulah di pulau ular dan aku akan segera mengiring utusan untuk meminangmu. Percaya ya, aku tidak akan menyianyikan cintamu dan kepercayaan Nona Liu Ceng-ceng kepadaku. Nah, selamat berpisah untuk sementara, setelah berkata demikian, Pangeran itu lalu pergi dari situ, diikuti pandang matah, tiga orang muda, Cung-gyok, Ceng-ceng dan Li Hong. Ceng-moy, sekarang bagaimana rencanamu? Kemana kah engkau akan membawa harta karun itu? Tanya Cung-gyok kepada Ceng-ceng setelah bayangan Pangeran itu lenyap di balik pohon-pohon. Untuk sementara ini, harta karun itu akan kusimpan dulu, Giyoko, sambil mencari keterangan dan menanti siapa pimpinan rakyat pejuang yang pantas menerimanya, kata Ceng-ceng. Enci Ceng, akan berbahaya sekali kalau engkau sendiri yang menyimpan harta karun itu, karena tentu akan banyak orang jahat yang akan mencoba untuk merampasnya darimu. Sebaiknya, kau bawa harta itu ke Pulau Ular. Di sana harta karun itu akan aman dan tidak ada orang berani sembarangan naik ke Pulau Ular untuk merampas harta karun. Pula, kita dapat bertanya kepada ayah dan terutama kepada ibu bantok Niocu, pimpinan pejuang mana yang sekiranya pantas menerima harta karun itu. Pula, bukankah engkau kakak angkatku dan dengan sendirinya ayah ibuku juga menjadi ayah ibumu? Ucapan Hang Moi itu benar sekali, Ceng Moi. Memang tidak ada tempat yang lebih aman dan tepat untuk menyimpan harta karun itu daripada Pulau Ular. Dan aku pun membutuhkan bantuanmu untuk ikut meyakinkan hati ayah ibuku akan perjodohanku dengan pangeran Yowu Tecin, bahwa aku tidak salah pilih, Enci Ceng, bujuk pula Li Hong. Ceng-Ceng tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan membawa harta karun itu ke Pulau Ular. Aku akan pergi bersamamu, Hang Moi. Dan engkau sendiri, Giyoko, engkau hendak pergi ke manakah? Pertanyaan Ceng-Ceng itu membuat Cun Giyok mengerutkan alisnya. Kemana dia hendak pergi? Dia tidak mempunyai keluarga dan tidak ada sesuatu lagi yang harus dikerjakan, maka sejenak dia tidak dapat menjawab. Aku, aku, akan melanjutkan perantauanku, Ceng Moi. Tidak, Enci Ceng. Giyoko juga pergi bersama kita ke Pulau Ular. Tiba-tiba Li Hong berkata dengan nada suara tegas. Eh, Hang Moi, mengapa kau berkata begitu Cun Giyok bertanya? Engkau harus menemani kita pergi ke Pulau Ular, Giyoko. Harus Cun Giyok mengerutkan alisnya. Biarpun hatinya ingin sekali pergi bersama mereka karena berat sekali rasanya kalau dia harus berpisah dari Ceng-Ceng, akan tetapi dia merasa penasaran juga kalau dipaksa. Ya, harus kata Li Hong. Ada dua hal yang mengharuskan engkau ikut bersama kami ke Pulau Ular, Giyoko. Pertama, kami membawa harta karun dan engkau tahu betapa para tokoh Ceng-Ceng yang berkepandayan tinggi mengincar harta karun itu. Engkau tentu tidak tega membiarkan kami berdua menghadapi rintangan dan terancam bahaya dalam perjalanan. Kedua, engkau adalah keponakan ayahku, ayah dan ibu amat mengharapkan bertemu denganmu dan apakah engkau tidak ingin bertemu dan memberi penghormatan kepada pek kau, ua, dan pek bomu. Ditodong seperti ini, Chun Giyoko kehabisan kata untuk dapat menolak atau membantahnya. Alasan-alasan yang dikemukakan Li Hong amat kuat dan menolak dua alasan itu akan membuat dia menjadi seorang yang tega membiarkan dua orang gadis itu terancam bahaya dan membuat dia seorang muda yang tidak sopan dan tidak menghormati waknya sendiri, kakak mendiang ibunya. Adik Li Hong, jangan terlalu memaksa Giyoko. Kalau dia tidak mau, baiklah, aku ikut kalian ke pulau ular kata Chun Giyoko dan ucapannya ini disambut senyum lebar dua orang gadis itu. Mereka lalu berangkat, meninggalkan pegunungan Taisan dan Chun Giyoko yang menggendong buntalan harta karun itu di punggungnya. Dua hari kemudian, pada suatu siang mereka bertiga baru meninggalkan daerah pegunungan Taisan dan tiba di kaki pegunungan. Dari lereng paling bawah yang mereka tinggalkan tadi mereka melihat genteng banyak rumah, menandakan bahwa di sana terdapat perumahan orang, mungkin sebuah dusun yang lumayan keadaannya karena rumah-rumahnya sudah memakai genteng. Mereka kini menuju ke perumahan itu untuk mencari makanan karena perut mereka sejak pagi tadi belum terisi. Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan seorang laki-laki tinggi besar tahu-tahu sudah berdiri menghadang di tengah jalan. Laki-laki itu berusia sekitar 56 tahun, bertubuh tinggi besar, mukanya merah dan ditumbuhi jenggot dan kumis pendek yang terawat baik sehingga tampak gagah. Tiga orang muda itu segera mengenalnya karena dia adalah Butek Sin Leong Chuliong Majikan Bukit Merak. Dia Butek Sin Leong, bisik Cung Giok kepada Cheng Cheng dan Li Hong. Dua orang gadis itu sudah mendengar akan nama besar datuk ini, maka mereka bersikap waspada. Setelah mereka bertiga-tiba di depan datuk itu, Po Cung Giok yang sudah mengenalnya karena dia pernah hampir dua tahun yang lalu ditolong oleh Cua Iye En, puteri datuk itu di Bukit Merak, melangkah maju dan memberi hormat kepadanya. Kiranya Lo Ciam Pua Butek Sin Leong yang berada di sini. Dengan sikap acuh-ta'acuh datuk itu memandang kepada dua orang gadis cantik di samping Cung Giok, kemudian dia berkata kepada pemuda itu. Po Cung Giok, engkau masih ingat kepada kami? Tentu saja, Lo Ciam Pua dan adik Cua Iye En pernah menolong saya di Bukit Merak, kata Cung Giok. Masih menduga-duga apa maksud datuk itu menghadang perjalanannya. Dua orang gadis itu memandang penuh curiga dan mereka menduga bahwa datuk itu tentu bermaksud merampas harta karun yang digendong Cung Giok di punggungnya. Po Cung Giok, aku hendak bicara penting sekali denganmu dan engkau harus dapat memberi keputusan sekarang juga. Cung Giok mengerutkan alisnya. Dia sekarang dapat menduga pula bahwa datuk ini, seperti para tokoh lain, tentu menginginkan harta karun itu, maka dia berkata dengan sikap tetap hormat. Lo Ciam Pua, hendaknya Lo Ciam Pua maklum bahwa harta karun itu bukanlah hak milik kami, melainkan hak milik rakyat yang akan kami serahkan kepada yang berhak lak. Huh, siapa peduli akan harta karun bentak berutek sin leong, harta karun itu tidak ada artinya bagiku. Yang terpenting bagiku adalah urusan puteriku, Chu A.I.Y.I.N. Ada apakah dengan adik Chu A.I.Y.I.N.? Lo Ciam Pua tanya Cung Giok aheran dan dia memandang ke kanan kiri untuk melihat apakah gadis itu ikut datang bersama ayahnya. Pua Cung Giok, sekarang juga engkau harus ikut denganku ke Bukit Merak dan kita langsung saja rayakan pernikahan puteriku denganmu. Menikah? Ucapan ini keluar dari mulut tiga orang, yaitu Cung Giok, Ceng Ceng, dan Li Hang karena mereka sungguh terkejut mendengar ucapan datuk itu. Maaf, Lo Ciam Pua, saya sungguh tidak mengerti apa yang Lo Ciam Pua maksudkan. Kenapa saya harus ikut ke Bukit Merak dan menikah dengan adik Chu A.I.Y.I.N.? Kenapa? Engkau masih bertanya kenapa bentak beruteksin liong dengan mata melotot dan mukanya menjadi semakin merah. Masih berpura-pura suci lagi. Pua Cung Giok, engkau tinggal pilih menikah dengan A.I.Y.I.N. atau mati di tanganku. Cung Giok menjadi semakin penasaran, juga Ceng Ceng dan Li Hang memandang heran. Li Hang sudah menjadi marah sekali, akan tetapi dua orang gadis itu diam saja, hanya mendengarkan karena mereka tidak tahu urusannya. Lo Ciam Pua, sebelum saya memilih, harap jelaskan dulu mengapa Lo Ciam Pua hendak memaksa saya menikah dengan puterimu, kata Cung Giok dengan sikap masih sabar. Bocah tak tahu diri, tidak mengenal budi dan kurang ajar. A.I.Y.I.N. telah menyelamatkanmu ketika engkau pingsan di dekat sungai dan tentu akan mati dimakan binatang buas kalau tidak ditolong A.I.Y.I.N. dan dibawa ke tempat tinggal kami. Kemudian untuk kedua kalinya A.I.Y.I.N. menolongmu ketika engkau akan dibunuh oleh kongsek. Semua itu dilakukan putriku karena ia jatuh cinta padamu. Akan tetapi apa yang telah kau lakukan? Dengan kurang ajar engkau menciumi mulutnya ketika A.I.Y.I.N. dalam keadaan tidak sadar, dan membuka punggung bajunya. Karena itu, engkau harus menikah dengannya atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Lociampual, dengarkan dulu penjelasanku. Tidak perlu penjelasan lagi. Pilih saja, mau menikah dengan A.I.Y.I.N. atau mati datuk itu sudah mencabut Kim Chiang Tu, sepasang golok emas, dari pinggangnya dengan meti mengancam. Lociampual, saya mengakui bahwa Nona Chu A.I.Y.I.N. memang telah berkali-kali menolong saya. Saya kagum dan suka padanya bahkan kami berdua telah menjadi sahabat baik. Akan tetapi saya hanya menjadi sahabatnya, tidak ingin menjadi suaminya. Dalam hal perjodohan ini harap Lociampual tidak memaksa karena perjodohan yang dipaksakan hanya akan mendatangkan kesengsaraan kepada puterimu sendiri kelak. Berarti engkau menolak mengawininya setelah engkau ciuminya dan Hal itu dapat saya jelaskan, Lociampual kata Chun Giok yang dapat menduga bahwa A.I.Y.I.N. tentu sudah bercerita kepada ayahnya tentang peristiwa itu. Engkau menolak berarti mati Butek Sin Leong sudah tak dapat menahan diri dan hendak menyerang. Ayah, jangan tiba-tiba terdengar ceritan dan muncullah Chua I.I.I.N., gadis pendekar yang cantik dan berjuluk D.H.W. Asian Lee itu. Mukanya agak pucat dan basah, tampak jelas bahwa ia tadi menangis. Gadis itu sudah berdiri menghadang di antara Butek Sin Leong dan Pou Chun Giok, menghadapi ayahnya dan berkata, Ayah, sudah kukatakan bahwa Chun Giok sama sekali tidak bersalah. Dia tidak bertindak kurang ajar kepadaku. Ketika dia mencium mulutku, hal itu dia lakukan untuk memberi pernapasan kepadaku karena napasku berhenti setelah aku tenggelam dalam air dan dia membuka punggung bajuku untuk mengobati luka di punggungku yang terkena anak panah. Dia tidak bersalah, ayah dan hal ini sudah kuceritakan kepadamu. Mengapa ayah masih hendak memaksanya? Hem, I.Y.I.N., bukankah engkau mengaku bahwa engkau cinta kepada pemuda tak tahu diri ini ayahnya menegur? Ayah, hal itu bukan alasan untuk memaksa dia menikah denganku. Aku sekarang mengerti bahwa Chun Giok menyayangku sebagai seorang sahabat. Ayah, aku tidak suka dipaksa menikah dengan orang yang tidak mencintaiku. Kalau ayah hendak memaksa, lebih baik aku mati di depan ayah gadis cantik itu pun mencabut sepasang pedangnya. Sejenak ayah dan anak ini saling tetap dengan pandang matlah, tajam. Kemudian Bu Tek Sin Leong membanting kakinya dengan jengkel. Anak bodoh dia lalu membalikan tubuhnya dan pergi dari situ dengan marah. Ayah, I.Y.I.N. membalikan tubuh menghadapi Chun Giok. Kedua matanya basah. Lalu ia memandang kepada Li Hang dan Cheng Cheng, kemudian ia berkata lirih kepada Chun Giok. Chun Giok, kau maafkan ayahku. Tidak mengapa, I.Y.I.N. Justeru aku yang minta maaf kepadamu, kata Chun Giok dengan hati terharu karena dia telah membuat gadis itu kecewa. Kini dia tahu bahwa I.Y.I.N. telah mengaku cinta padanya kepada ayahnya. I.Y.I.N. tidak menjawab, hanya memutar tubuh dan berlari cepat mengejar ayahnya. Suasana hening setelah ayah dan anak itu pergi jauh. Cheng Cheng yang berwatak lembut dan peka itu merasa terharu dan kasihan kepada Chu I.Y.I.N. Ia dapat menduga bahwa pek hawe asian li itu telah jatuh cinta kepada Pou Chun Giok, akan tetapi pemuda itu tidak membalas cintanya. Ia pun merasa yakin karena sudah mengenal watak pemuda itu bahwa Chun Giok benar-benar hendak menyelamatkan nyawa Chu I.Y.I.N. Ketika mencium dan membuka punggung bajunya, tidak ada niat lain yang tidak senonoh. Ia lalu teringat kepada Siok Eng, tunangan Chun Giok yang telah tewas dalam keadaan menyedihkan itu dan dari pergaulannya dengan Chun Giok. Cheng Cheng juga dapat merasakan dan tahu bahwa kesetiaan Chun Giok terhadap Siok Eng bukan karena cinta, melainkan karena Chun Giok seorang laki-laki sejati yang menghargai dan memegang teguh janji perjodohan itu. Pemuda itu ditunangkan dengan Siok Eng dan tidak menolak karena hendak menyenangkan dan berbakti kepada guru dan ayah angkatnya, Mendiang Sumatiang Bun. Kemudian ia teringat kepada Li Hang yang kini berdiri di dekatnya. Juga gadis ini pernah tergila-gila kepada Chun Giok yang ternyata sekarang adalah kakak misannya sendiri. Li Hang demikian mencinta Chun Giok sampai hampir membunuhnya karena cemburu. Akan tetapi ia bersyukur bahwa Li Hang telah mendapatkan penggantinya, yaitu Pangeran Yau Tecin yang tampan dan gagah. Teringat akan itu semua, dan teringat kepada dirinya sendiri yang tak dapat ia sangkal juga amat mencinta Chun Giok, Ceng Ceng menarik napas panjang. Betapa banyak gadis yang jatuh hati kepada pendekar tanpa bayangan ini. Enci Ceng Ceng, kenapa engkau menghela napas panjang tanya Li Hang? Ceng Ceng mengherling kepada Chun Giok yang melangkah sambil menundukan muka dan alisnya berkerut seperti orang sedang melamun. Aku kasihan sekali kepada putri Butek Sin Li Hang itu, Hang Moi. Ia seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa, juga berwatak baik dan jujur. Bagaimana engkau bisa tahu bahwa ia baik dan jujur, Enci Ceng? Ia telah menyelamatkannya wa Giokko sampai dua kali, itu berarti ia berwatak baik. Dan kata-katanya ketika mencegah ayahnya menyerang Giokko tadi menunjukkan bahwa ia seorang yang jujur. Sungguh patut dikasihani air, betapa cinta telah banyak memakan korban, menghancurkan kebahagiaan banyak orang. Ah, tidak semua cinta gagal dan menyengsarakan orang, Enci Ceng. Contohnya aku sendiri. Aku mencinta pangeran Yow Te Chin dan dia pun mencintaku, dan kami berdua bahagia dan akan menjadi suami istri yang berbahagia. Ia berhenti sebentar lalu menoleh kepada Chun Giok dan melanjutkan kata-katanya. Dan lihat Giokko, kakak Nisan, Pou Chun Giok ini, dan engkau sendiri, Enci Ceng. Bukankah kalian berdua saling mencinta dan berbahagia? Hang Moi Chun Giok menegur. Kenapa Giokko? Bukankah aku bicara jujur dan apa adanya? Engkau tidak dapat menyangkal bahwa engkau sejak dulu mencinta Enci Ceng-Ceng dan sebaliknya Enci Ceng-Ceng juga mencintamu. Ingat, Giokko, janjiku dulu masih berlaku sehingga sekarang, yaitu, bahwa apabila engkau menyianyikan cinta Enci Ceng-Ceng dan tidak mau menikahinya, aku akan melupakan bahwa engkau ini kakak misanku dan engkau akan kumusui. Hang Moi Kini Ceng-Ceng yang menegur dan wajah gadis ini menjadi merah sekali. 39. Pilihan Jodoh Pangeran Mongol Tanda Seru Chun Giok menghela napas panjang. Menghadapi lihang yang jujur, dia tidak dapat merahasiakan atau menyembunyikan keadaan hatinya lagi. Dan memang sebaiknya dia berterus terang agar dapat didengar pula oleh Ceng-Ceng, karena dia akan selalu merasa tidak tenang sebelum menyampaikan pikiran yang menekan dan selalu mengganggu perasaannya mengenai hubungan cintanya dengan Ceng-Ceng. Adik Li Hong, engkau sungguh keterlaluan Ceng-Ceng menegur dengan suara halus. Cinta dan pernikahan tidak dapat dipaksakan, mengapa engkau hendak memaksa Giokko? Enci Ceng-Ceng, sejak dulu aku tahu benar bahwa engkau dan Giokko saling mencinta. Kemudian Giokko mengatakan tidak mungkin berjodoh denganmu karena dia sudah mempunyai seorang tunangan. Akan tetapi sekarang, tunangannya itu telah meninggal dunia, maka tidak ada halangan lagi bagi kalian berdua untuk berjodoh dan menikah. Kalau Giokko mengingkari cintanya kepadamu, terpaksa akanku tentang dia. Hang Moi dan Ceng Moi, biarlah aku menggunakan kesempatan ini untuk membuat pengakuan. Aku tidak mengingkari bahwa sejak pertemuan pertama dengan Ceng Moi, aku telah jatuh cinta kepadamu Ceng Moi. Kemudian aku teringat akan ikatan perjodohanku dengan tunanganku Siok Eng dan aku tidak bisa mengingkari atau mengkhianati perjodohan kami itu. Aku telah berterus terang kepadamu, Ceng Moi, bahwa di antara kita tidak mungkin terdapat ikatan perjodohan karena aku telah bertunangan. Kemudian, Eng Moi ternyata telah tewas. Aku merasa berdosa kepadanya karena tidak mampu melindunginya dan biarpun kami belum menikah, aku menganggap diriku telah menjadi seorang duda. Inilah sebabnya mengapa aku menjadi ragu, apakah aku pantas menjadi jodoh Ceng Moi? Pertama, aku adalah seorang duda yang hidup sebatang kera dan miskin. Kedua, aku merasa berdosa kepada Siok Eng yang telah menantiku dengan setia sampai tewas terbunuh. Akan tetapi engkau tidak bersalah, Giok Ko. Dan engkau sudah membalaskan kematiannya, bukan? Kukira sekarang tiada salah dan halangannya lagi bagi engkau dan Enci Ceng Ceng untuk mengikat perjodohan. Mendengar ucapan Li Hang itu, Ceng Ceng lalu bicara dengan suara bernada serius untuk menghentikan adik angkatnya itu. Bicara lebih banyak tentang urusan perjodohan yang hanya membuat ia dan Cung Giok merasa tidak enak saja. Sudahlah, Hang Moi, aku minta dengan sangat agar kita tidak membicarakan lagi urusan itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Pulau Ular. Mendengar ucapan yang bernada kering dan melihat wajah Ceng Ceng yang mengerutkan alis sehingga sikapnya berbeda dari biasanya yang ramah, Li Hang tidak berani membantah lagi dan mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat. Karena Cung Giok, Ceng Ceng, dan Li Hang merupakan orang-orang muda yang lihai sekali dan mereka melakukan perjalanan cepat, maka dalam perjalanan itu mereka tidak menemui rintangan dan tidak lama kemudian mereka telah menyeberang dengan perahu ke Pulau Ular. Tan Kun Tek, Nyonya Tan, dan Bantok Niu Chu menyambut kedatangan tiga orang muda itu dengan gembira dan lega melihat detapa Li Hang dan Ceng Ceng kembali ke Pulau Ular dengan selamat. Apalagi setelah mereka melihat detapa mereka berhasil mendapatkan harta karun kerajaan Song yang diperebutkan itu. Ketika Li Hang memperkenalkan Pou Cung Giok dan pemuda itu memberi hormat kepada kakak ibunya, Tan Kun Tek memegang kedua pundak pemuda itu dengan terharu dan girang. Airh, Cung Giok, sungguh bahagia sekali rasa hatiku dapat bertemu dengan putra adikku Tan Bilian. Selama bertahun-tahun ini hatiku ikut merasa berduka mendengar akan nasib kedua orang tuamu. Aku tidak pernah bertemu dengan ibumu semenjak ia menikah dan pergi mengikuti ayahmu. Saya yang mohon maaf kepada paman dan bibi karena baru saya ketahui dari adik Li Hang bahwa mendiang ibu saya mempunyai seorang kakak. Bantok Niu Chu yang pernah bertemu dengan Cung Giok dan mengagumi pemuda itu juga menyambut dengan gembira. Perjamuan keluarga diadakan untuk menyambut mereka dan mereka sekeluarga lalu makan minum dengan gembira. Setelah makan mereka duduk di ruangan dalam dan di sini Cheng Cheng diminta untuk menceritakan keberhasilannya menemukan harta karun dari peta yang diwariskan ayahnya kepadanya. Dengan terkadang dibantu tambahan keterangan dari Li Hang dan Cung Giok, Cheng Cheng menceritakan semua pengalamannya di Taisan sehingga ia akhirnya, dengan bantuan Cung Giok, mendapatkan setengah dari harta karun itu. Tan Kun Tek dan dua orang istrinya mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa kagum. Akan tetapi mendengar bahwa akhirnya Cheng Cheng hanya mendapatkan setengah harta karun itu, Bantok Niu Chu merasa penasaran dan dengan alis berkerutia bertanya, Cheng Cheng, mengapa engkau hanya mendapatkan setengahnya? Yang setengahnya lagi diambil oleh pangeran Yau Te Chin kata Li Hang dengan bersemangat dan wajah ia berseri. Eh, mengapa begitu? Bukankah harta karun kerajaan sang itu menjadi hak milikmu karena petanya diwariskan mendiang ayahmu kepadamu, Cheng Cheng tegur bantok Niu Chu. Siapa pula itu pangeran Yau Te Chin tanya Tan Kun Tek heran? Cheng Cheng dan Cung Giok saling pandang, Merasa tidak enak kalau harus memberitahu bahwa pangeran itu adalah pemuda yang dulu bernama atau dikenal sebagai Yau Tec dan yang kini menjadi calon suami Li Hang. Mereka berdua memandang kepada Li Hang dengan pandang macam menuntut agar Li Hang yang memberi penjelasan dan pengakuan. Dengan gaya yang lincah Li Hang yang maklum akan isi hati kakak Misan dan kakak angkatnya, segera berkata kepada ayah dan kedua ibunya. Begini persoalannya, ayah dan ibu berdua. Sebetulnya, setelah mengetahui bahwa Enci Cheng Cheng berniat menyerahkan harta karun kepada wakil rakyat pejuang, para tokoh yang tadinya ikut memperebutkan harta karun lalu mendukung Enci Cheng Cheng. Semua orang mencari harta karun akan tetapi akhirnya, Piao Ko, kakak Misan, Pou Chun Giok dan Enci Cheng Cheng yang berhasil menemukan peti berisi harta karun kerajaan Song itu. Kemudian muncul pangeran Yow Te Chin yang minta agar harta karun diserahkan kepadanya sebagai wakil kerajaan Goan dan utusan istimewa dari Kaisar. Huh, enak saja. Dasar pangeran Mongol yang curang dan jahat kata bantok Nyo Cumarah. Tidak, ibu, tidak jahat Li Hang cepat membela pangeran itu. Buktinya, dia tidak mengerahkan pasukan untuk merampas harta karun, bahkan melarang dua orang pembantunya yang liai, Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Mol yang hendak merampas harta karun. Dia minta harta karun itu secara baik-baik, mengajukan alasan yang masuk akal. Hmm, alasan masuk akal bagaimana yang dia ajukan kini Tan Kun Tek bertanya kepada Li Hang. Begini, ayah. Pangeran Yow Te Chin mengatakan bahwa harta pusaka itu tadinya milik kerajaan Song, akan tetapi karena kerajaan Song telah kalah oleh pasukan Mongol maka semua harta miliknya menjadi barang rampasan kerajaan Goan, Mongol. Pula, harta karun itu ditemukan di Taisan yang juga menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan Goan, maka sudah semestinya menjadi hak milik kerajaan Goan yang diwakili pangeran Yow Te Chin. Maka, alasannya itu tak dapat dibantah kebenarannya dan cukup kuat, kata Li Hang. Dan engkau lalu menyerahkan setengah bagian harta karun itu kepadanya, Ceng Ceng tanya bantok Nyo Chu. Tidak, ibu. Ceng Ceng juga menyebut ibu kepada bantok Nyo Chu karena ia menjadi saudara angkat Li Hang dan otomatis menjadi anak angkat tiga orang tua di Pulau Ular itu. Pangeran Yow Te Chin berdebat dengan saya, masing-masing mengajukan alasan. Saya sebagai pelaksana pesan terakhir ayah dan dia sebagai utusan istimewa Kaisar. Masing-masing tidak mau mengalah dan akhirnya pangeran Yow Te Chin menantang untuk diadakan pibu satu lawan satu. Yang menang berhak memiliki harta karun itu. Hem, aneh sekali. Bagaimana seorang pangeran Mongol bersikap segagah itu tanya bantok Nyo Chu heran. Memang pangeran Yow Te Chin seorang pendekar, ibu kata Li Hang. Dia pantang bertindak curang, tidak mau mengerahkan pasukan untuk merampas harta karun melainkan mengajak pibu secara adil seperti seorang pendekar. Lalu bagaimana Tan Kun Tek ingin sekali mendengar kelanjutan cerita itu? Kakak Kepo Chun Giok mewakili saya dalam pibu itu. Pangeran itu lalu bertanding melawan Giok Ko. Mula-mula adu tenaga sakti, setelah ternyata Sin Kang mereka berimbang kekuatannya, mereka lalu bertanding silat tangan kosong. Juga dalam pertandingan ini mereka berimbang. Wah, hebat juga pangeran Mongol itu kata bantok Nyo Chu yang sudah tahu akan kelihayan Chun Giok. Memang pangeran itu lihai sekali, ibu kata Li Hang bangga. Kemudian mereka bertanding ilmu pedang. Biarpun ilmu pedang mereka seimbang juga, namun Giok Ko memiliki Gin Kang, ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi sehingga akhirnya pangeran Yow Te Chin mengakui kekalahannya, Cheng Cheng melanjutkan. Tentu saja. Giok Ko berjuluk Bu Eng Chu, si tanpa bayangan, Gin Kangnya tidak ada yang dapat menandinginya. Kalau tidak demikian, belum tentu pangeran itu kalah kembali Li Hang berkata dan jelas suaranya membelas Seng Pangeran. Nah, kalau Chun Giok menang, berarti harta karun itu menjadi milikmu semua, mengapa hanya setengah dan mengapa pula yang setengah diserahkan kepada pangeran itu bantok Nyo Chu bertanya penasaran. Kalau tidak saya serahkan setengahnya, pangeran itu sebagai utusan istimewa Kaisar tentu akan menerima hukuman berat karena tugasnya mengalami kegagalan, kata Cheng Cheng. Akan tetapi, peduli apa dia mau digantung atau dipenggal kepalanya. Kenapa kalian begitu melindungi seorang pangeran Mongol yang menjadi wakil pemerintah kerajaan Mongol Tegur bantok Nyo Chu kepada gadis yang kini menjadi anak angkatnya itu? Ibu, kami tidak berurusan dengan pemerintah Goan, melainkan urusan pribadi. Kami tidak ingin pangeran Yow Te Chin dihukum karena selain dia bertindak adil dan tidak menggunakan kekerasan merampas harta karun dengan pengerahan pasukan yang tentu tidak akan mampu kami lawan, juga mengingat bahwa pangeran Yow Te Chin itu adalah calon ipar saya, kata Cheng Cheng. Calon iparmu. Cheng Cheng, apa maksudmu dengan kata-kata itu tanyetan kuntek dan semua orang memandang Cheng Cheng dengan metu, terbelalak heran. Ayah, dengan membagi harta karun, Enci Cheng Cheng telah bertindak bijaksana dan adil. Berarti Enci Cheng Cheng dapat melaksanakan kewajibannya terhadap mendiang ayah kandungnya, dan pangeran Yow Te Chin juga dapat melaksanakan tugasnya sebagai utusan kaisar. Dan dengan demikian, tidak terjadi pertempuran besar karena kalau pemerintah mengerahkan pasukan, tentu kami semua tidak mampu melawan. Selain itu, hendaknya ayah dan ibu berdua mengetahui bahwa aku telah bertunangan dengan pangeran Yow Te Chin. Gila bentak bantok Nyo Chu dengan marah. Li Hang, gilakah engkau? Bagaimana engkau memilih seorang pangeran Mongol menjadi calon jodohmu? Engkau seorang gadis yang cantik jelita dan pandai, keturunan terhormat. Apakah kurang pendekar-pendekar sakti yang gagah perkasa untuk menjadi jodohmu? Mengapa seorang pangeran Mongol? Li Hang, kata Tan Kuntek yang juga terkejut namun suaranya lebih lembut karena dia merasa tidak berhak memutuskan mengingat bahwa dia baru saja bertemu dengan anak kandungnya yang tumbuh dewasa di bawah asuhan bantok Nyo Chu di Pulau Ular. Coba kau jelaskan, bagaimana engkau sampai memilih pangeran itu sebagai calon suamimu? Biarpun tiga orang tuanya tampak terkejut dan agaknya tidak suka mendengar ia akan berjodoh dengan pangeran itu, Li Hang tetap tenang dan tersenyum. Ayah dan kedua ibu, mantu seperti apakah yang kalian inginkan? Tentu saja seorang pendekar seperti kakak misanmu ini kata bantok Nyo Chu. Ya, kami menginginkan mantu seorang pendekar Budiman, kata Tan Kuntek dan istrinya yang sejak tadi diam saja hanya mengangguk-angguk membenarkan suaminya. Hem, seorang pendekar seperti Yau Teh itu tanya Li Hang. Yang sudah kalian kenal kehebatannya itu? Ya, seperti Yau Teh itu. Oh ya, mengapa kalian tidak menceritakan tentang Yau Teh yang dulu menemani kalian berdua pergi mencari harta karun? Kemana dia dan bagaimana dengan dia kata bantok Nyo Chu? Ayah dan ibu berdua, ketahuilah bahwa Yau Teh itu bukan lain adalah pangeran Yau Teh Chin, kata Li Hang. Apa tiga orang tua itu terkejut? Kalau begitu, ketika dia ke sini itu, dia memang sengaja menyamar dan bermaksud buruk tanya bantok Nyo Chu. Sama sekali tidak, ibu, Li Hang membela kekasihnya. Dia memang mendengar bahwa Nyi Cheng Cheng, pemegang peta harta karun itu, berada di sini. Sebagai utusan kaisar yang bertugas menemukan harta karun itu, tentu saja dia ingin mendekati Nyi Cheng Cheng dan menyelidikinya. Akan tetapi ketika dia sudah dekat dengan pulau kita ini, dia bertemu dengan pasukan pemerintah. Pangeran Yau Teh Chin belum lama kembali dari perantauannya ke barat sejak remaja, maka pasukan itu tidak mengenalnya. Dan pangeran Yau Teh Chin yang sedang menyamar juga tidak memperkenalkan diri, maka dia dikeroyok sehingga terluka dan kita menolongnya. Akan tetapi, Li Hang, bagaimana ceritanya sampai engkau, mengambil keputusan bertunangan dengan seorang pangeran Mongol? Tidak kelirukah pilihanmu itu? Tan Kun Teh bertanya sambil mengerutkan alisnya dan Nyonya Tan juga menggelengkan kepalanya tanda kurang setuju. Jantung dalam dada Li Hang berdebar kencang dan mukanya berubah merah ketika ia teringat akan pengalamannya dengan Yau Teh Chin. Pangeran Yau Teh Chin. Tentu saja ia tidak mau menceritakan kepada siapapun juga bahwa ia telah berhubungan sebagai suami istri dengan kekasihnya itu. Melihat Li Hang agaknya ragu dan malu, bantok Niu Chu tidak sabar dan berkata kepada Cheng Cheng. Cheng Cheng, engkau yang melakukan perjalanan bersama Li Hang dan Yau Teh tentu tahu apa yang telah terjadi. Ceritakan kepada kami. Cheng Cheng lalu bercerita dengan singkat. Ketika itu kami bertiga, saya, Hang Moi dan Pangeran Yau Teh Chin yang kita kenal sebagai Yau Teh membantu pihak Ang Tung Kaipang menghadapi Hak Moko dan Pek Moko beserta anak buah mereka. Kami berhasil mengusir Hek Moko dan Pek Moko, dan sepasang iblis itu melarikan diri. Adik Li Hang mengejar mereka sedangkan saya lalu sibuk mengobati orang-orang Ang Tung Kaipang yang terluka. Yau Teh lalu pergi menyusul Hang Moi. Nah, demikianlah dan selanjutnya, saya kira adik Li Hang sendiri yang akan dapat menceritakan dengan jelas. Apa yang diceritakan Nci Cheng itu benar, kata Li Hang. Aku amat benci kepada Hak Pek Moko dan melakukan pengejaran untuk membunuh mereka. Akan tetapi setelah mengejar sampai hari menjadi gelap, aku kehilangan jejak mereka. Dalam sebuah hutan aku terjebak dalam perangkap lalu tahu-tahu aku tertotok tingsan. Ketika aku siuman, aku telah berada dalam sebuah gubuk, kaki tanganku terikat dan di situ terdapat dua orang laki-laki yang menyeramkan dan tampak jahat sekali. Mereka itu bersikap kurang ajar, memaksa aku minum sesuatu yang membuat tubuhku tidak karuan rasanya dan, dan mereka melucuti pakaianku. Dalam keadaan yang amat gawat tanpa aku dapat melakukan sesuatu itu, tiba-tiba muncul pangeran Yow Te Chin dan dua orang itu dibunuhnya. Aku ditolong oleh pangeran itu. Nah, ayah dan ibu berdua tentu mengerti mengapa aku bertekad untuk berjodoh dengan pangeran Yow Te Chin. Pertama karena kami memang mencinta, dan kedua, bagaimana aku dapat menikah dengan laki-laki lain kalau pangeran Yow Te Chin telah melihatku dalam keadaan seperti itu, bertelanjang bulat. Akan tetapi yang lebih penting, aku menilai dia seorang yang bertabiat baik sekali, dan kami berdua saling mencinta. Tan Kuntek dan kedua orang istrinya hanya dapat saling pandang. Walaupun di dalam hati mereka terdapat perasaan yang kurang puas memiliki seorang mantu pangeran Mongol, akan tetapi mereka pun maklum akan kekerasan hati Li Hong. Dilarang dan ditentang tentu akan percuma karena kalau sudah memiliki kemauan, gadis itu tidak mungkin dapat dilarang lagi. Apalagi Tan Kuntek dan Nyonya Tan merasa tidak memelihara dan mendidik Li Hong sejak kecil sampai dewasa, mereka tentu saja merasa tidak enak kalau melarang. 40. Ayah jadi wali sekaligus peminang. Mereka pun menyadari bahwa di bawah bimbingan bantuk Niu Chu yang sebelum menjadi Niu Chu, Nona, berjuluk Moli, Iblis Betina, Yang Ganas dan Kejam, Li Hong menjadi seorang gadis yang amat keras hati. Hanya bantuk Niu Chu yang masih penasaran itu berani bicara, akan tetapi ia bertanya kepada Cheng Cheng dan Chun Giok untuk memuaskan hatinya. Chun Giok dan Cheng Cheng, aku percaya kepada kalian berdua. Maka sekarang katakanlah sejujurnya, benarkah, apa yang dikatakan Li Hong bahwa pangeran Yau Tecin itu seorang pemuda yang baik? Cheng Cheng dan Chun Giok saling berpandangan, lalu mereka menoleh dan memandang Li Hong, Gioko dan Nci Cheng, katakanlah yang sebenarnya. Kalau memang kalian melihat Yau Tecin sebagai seorang pemuda yang berengsek dan jahat, jangan tutup-tutupi, katakan yang sebenarnya kata Li Hong menantang. Gadis ini memang sudah nekat karena andai kata orang tuanya dan seluruh manusia di dunia ini tidak setuju, tetap saja ia akan menikah dengan pangeran Yau Tecin. Karena sesungguhnya, ia sekarang pun telah menjadi istri pangeran Mongol itu. Akhirnya Cheng Cheng bicara. Ia memang melihat bahwa Yau Tec atau pangeran Yau Tecin itu seorang pemuda yang baik dan pantas menjadi suami Li Hong. Memang ada sedikit hal yang mengecewakan hatinya, yaitu pangeran itu mudah mengobrol dan menyatakan cinta. Dulu baru saja dia menyatakan cinta kepadanya dan ditolaknya, di lain saat dia telah mengalihkan dan menyatakan cintanya kepada Li Hong. Mungkin sudah demikianlah watak seorang pemuda bangsawan tinggi, pikirnya, sehingga akan terdengar amat aneh dan apabila seorang pangeran memiliki istri kurang dari lima orang. Ayah dan berdua ibu, saya telah melakukan perjalanan bersama adik Hong dan pangeran Yau Tecin dan saya berani menyatakan bahwa pangeran Yau Tecin adalah seorang yang baik budi, juga gagah perkasa dan sama sekali tidak membenci kita bangsa Hong. Tan Kun Tek mengangguk-angguk, lalu memandang Chun Giyok. Bagaimana dengan pendapatmu, Chun Giyok? Pekau, wa, saya belum pernah bergaul dengan dia, akan tetapi saya dapat menerangkan bahwa ketika saya bertanding melawannya, dia memiliki ilmu silat yang amat tangguh. Kalau saja saya tidak unggul dalam ginkeng, belum tentu saya dapat mengalahkannya. Juga diagah-gah perkasa, tidak mau melakukan pengeroyokan dan dengan jujur mengakui kekalahannya. Mendengar keterangan Cheng Cheng dan Chun Giyok, lega dan giranglah hati Tan Kun Tek, Nyonya Tan, dan Bantok Nyocu. Tan Kun Tek lalu berkata, akan tetapi kalau dia seorang pangeran yang berkedudukan tinggi, bagaimanakah perjodohan itu akan diaturnya? Biarpun dia bangsawan tinggi, kita tidak ingin menikahkan putri kita tanpa disertai peraturan umum. Kita tidak mau merendahkan diri dan harus menjaga kehormatan kita. Tentu saja kata Bantok Nyocu menyambut ucapan suaminya. Biarpun dia pangeran, dia harus mengajukan pinangan secara resmi untuk menghormati keluarga kita. Harap ayah dan berdua ibu tidak khawatir, kata Cheng Cheng membela adiknya. Saya dan Giyoko yang menjadi saksi ketika pangeran Yow Te Chin berjanji kepada adik Li Hang untuk mengirim pinangan secara resmi. Bagus. Kalau begitu tidak ada masalah dan kami bertiga pasti menyetujuinya perjodohan itu. Kata Tan Kun Tek dan wajah Li Hang berseri-seri dan kedua pipinya tampak kemerahan sehingga ia kelihatan cantik jelita sekali. Akan tetapi tiba-tiba ia berkata, mengeluarkan ucapan yang mengejutkan semua orang. Ayah dan berdua ibu, aku tidak mau melangsungkan pernikahan kalau tidak berbareng dengan pernikahan Enci Cheng Cheng. Hang Moi Cheng Cheng berseru setengah menjerit karena terkejut dan heran. Haha, engkau ini aneh sekali, Li Hang. Bagaimana kalau Cheng Cheng belum mempunyai tunangan atau pilihan hatinya? Sampai kapan engkau akan menunggu kata Tan Kun Tek. Ayah, Enci Cheng Cheng sudah yatim piatu dan sebatang kera. Karena ia menjadi Enci Angkatku, dengan sendirinya ia menjadi anak angkat ayah dan berdua ibu. Maka sudah seharusnya kalau ayah yang menjadi wali dan sebagai ayah angkatnya bersedia menerima pinangan dari calon suaminya. Kata pula Li Hang tanpa mempedulikan gerakan tangan Cheng Cheng yang memprotesnya. Ayah, jadi ia sudah mempunyai pilihan? Tentu saja kami bertiga senang sekali menjadi walinya dan mewakili orang tuanya yang sudah tidak ada untuk menerima pinangan itu. Siapa yang akan datang meminang? Yang meminang adalah ayah sendiri kata Li Hang sambil cekikikan menahan tawa. Hei, gilakah engkau, Li Hang? Aku mengajukan pinangan kepada aku sendiri? Bagaimana ini? Apakah hengka sudah mabok tanya Tan Kun Tek heran dan kedua orang wanita itu pun memandang anak perempuan mereka dengan bingung? Ayah menerima pinangan sebagai wali atau wakil Enci Cheng Cheng dan ayah mengajukan pinangan sebagai wali atau wakil kakak Kupo Chun Giyok. Dia juga sudah yatim piatu dan sebatang kera, maka sudah semestinya kalau ayah sebagai wanya mewakilinya, bukan? Tan Kun Tek menjadi bingung. Wah, ini, ini bagaimana? Bagaimana dilaksanakannya? Masa aku mengajukan pinangan kepada ku sendiri? Hei, hik, mudah saja diatur urusan itu. Tiba-tiba bantok Niu Chu berkata, Koko, engkau mewakili Chun Giyok mengajukan pinangan atas Cheng Cheng dan akulah yang menjadi wakil Cheng Cheng untuk menerima pinangan itu. Bres, bukan? Bagus. Bagus. Sekarang bersalah sudah Li Hang bersorak. Semua orang tertawa, kecuali Chun Giyok dan Cheng Cheng yang hanya menundukan muka mereka yang berubah kemarahan. Nanti dulu Tan Kun Tek berkata sehingga mereka yang tertawa berhenti dan memandang kepadanya. Jangan tertawa dan bergembira lebih dulu. Sebagai wakil-wakil dua orang yang akan berjodoh, sudah semestinya kita bertanya dulu kepada yang bersangkutan. Chun Giyok, bagaimana kalau aku menjadi walimu dan mengajukan lamaran kepada Cheng Cheng? Chun Giyok semakin menunduk dan menahan senyum malu-malu. Hei, bagaimana ini? Giyoko, mengapa engkau begini malu-malu seperti seorang gadis saja? Hayo jawablah pertanyaan ayah kata Li Hang. Benar, Chun Giyok. Jawablah, apakah engkau bersedia untuk dijodohkan dengan Cheng Cheng desak Tan Kun Tek? Chun Giyok melempar pandang ke arah Cheng Cheng yang masih menunduk. Dia khawatir kalau-kalau akan menyinggung hati gadis itu. Maka dengan hati tegang dia terpaksa mengangguk dan menjawab lirih sekali. Saya, bersedia, pekku. Apa jawabmu? Kurang jelas, Chun Giyok. Jawablah yang jelas, engkau bersedia atau tidak desak Tan Kun Tek yang pura-pura tidak mendengar. Saya, bersedia kata Chun Giyok lebih lantang. Bagus kata Tan Kun Tek yang kini dengan gaya lucu menghadap ke arah istrinya yang kedua. Bantuk Nio Chu, aku mewakili Pou Chun Giyok untuk melamar anak angkatmu Li U Cheng Cheng. Bagaimana, apakah lamaranku itu dapat kau terima? Nanti dulu, akan ku tanyakan kepada yang bersangkutan. Li U Cheng Cheng, engkau sudah mendengar sendiri lamaran dari Pou Chun Giyok yang diwakili wanya, sekarang jawablah dengan jelas, apakah engkau bersedia untuk dijodohkan dengan Pou Chun Giyok? Tanpa mengangkat mukanya, Cheng Cheng semakin menundukkan muka dan menjawab dengan suara menggetar. Saya, bersedia. Bagus. Selamat, enci Cheng Li Hang bersorak dan merangkul Cheng Cheng. Akan tetapi pada saat itu, Cheng Cheng menangis terseduh-seduh. Gadis ini merasa terharu sekali karena teringat akan ayah ibunya yang tidak dapat menyaksikan kebahagiaannya itu. Li Hang maklum dan sambil merangkul Cheng Cheng dia ikut menangis. Nyonya Tan juga mendekati mereka dan merangkul sambil menangis terharu. Hanya bantuk Niu Chu yang memandang sambil tersenyum, akan tetapi tanpa ia sadari kedua matanya menjadi basah. Melihat kekasihnya menangis terseduh-seduh, Chun Giyok juga teringat kepada orang tuanya dan dia merasa kasihan kepada Cheng Cheng dan juga terharu, maka dia menundukkan mukanya dan menahan suara tangisnya, akan tetapi air mati menetes-netes ke atas sepasang pipinya. Sejenak Tan Kuntek membiarkan keharuan mereka larut melalui air mata, kemudian dia berseru. Hei, apa-apaan ini? Kita mestinya bergembira ria, mengapa malah bertangis-tangisan? Hayo cepat hapus air matamu dan kita harus rayakan kebahagiaan ini dengan minum arak untuk mengucapkan selamat kepada tiga orang calon pengantin kita. Mendengar teriakan ini, semua orang mengusap air mata mereka dan tak lama kemudian, dengan mulut tersenyum namun mata basah, keluarga itu minum arak merayakan kebahagiaan mereka. Tepat seperti yang telah dijanjikannya, tak lama kemudian utusan resmi dari Pangeran Banagan datang ke Pulau Ular. Rombongan ini diutus Pangeran Banagan di Kota Raja untuk mengajukan pinangan putranya, Pangeran Yow Tecin, kepada Tan Li Hong. Rombongan yang membawa mas kawin amat mewah dan berharga itu disambut dengan kehormatan oleh keluarga majikan Pulau Ular. Pindangan diterima dan keluarga itu minta disampaikan usul mereka agar upacara pertemuan pengantin diadakan dan akan dirayakan di Pulau Ular sebagai pasangan pengantin kembar, yaitu Tan Li Hong berpasangan dengan Pangeran Yow Tecin, dan Li Ucheng Cheng berpasangan dengan Pou Chun Gyo. Juga keluarga itu mengusulkan hari perkawinan agar disampaikan kepada keluarga Pangeran Yow Tecin. Usul dari keluarga Pulau Ular itu diterima baik dan demikianlah, beberapa bulan kemudian, pada waktu yang telah ditetapkan, Pulau Ular tampak meriah sekali. Semua tempat berbahaya yang dipasangi jebakan telah disinkirkan sehingga pulau itu menjadi tempat yang indah menyenangkan. Tamu-tamu dari kalangan persilatan datang mengalir, termasuk partai-partai persilatan besar seperti Siaolin Pai, Butong Pai, Kunlun Pai, Gobi Pai, Hoasan Pai, Taesan Pai dan lain-lain. Apalagi yang menikah adalah Li Ucheng Cheng dan Pou Chun Gyo yang banyak dikenal di dunia Kang Ou dan dihormati banyak golongan. Juga tamu-tamu para bangsawan untuk menghormati pernikahan Pangeran Yow Tecin hadir sehingga pulau itu menjadi tempat pesta yang amat meriah. Di antara mereka yang datang berkunjung, terdapat pula Deto Aniyo, majikan lembah seribu bunga dengan dua orang putrinya, Dekuilan dan Dekuilin yang kembar, bersama tunangan mereka yang sudah diresmikan Liong Kun dan Tio Kui, dua orang pemuda pendekar Butong Pai itu. Butek Sin Leong Chuliong dan putrinya, Pek Kwe Asian Li Chu Aiyin, penghuni Bukit Merak, juga diundang, akan tetapi mereka tidak datang hanya mengiring utusan mengantarkan sumbangan karena Datuk itu masih merasa penasaran bahwa Pou Chun Gyo tidak bersedia menjadi suami putrinya, dan Chu Aiyin merasa malu untuk menghadiri hari pernikahan itu, disamping merasa kecewa karena cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Setelah berdiam di Pulau Ular selama sepekan, sepasang mempelai meninggalkan pulau itu. Li Hang li boyong suaminya ke kota raja di mana keluarga Pangeran Yow Tecin akan menyambut sepasang mempelai itu dengan pesta meriah yang dihadiri oleh keluarga istana dan para pembesar. Ada pun Pou Chun Gyo dan Cheng Cheng juga meninggalkan pulau. Tan Kun Tek dan dua orang istrinya sudah minta dengan sangat agar mereka berdua tinggal di Pulau Ular, akan tetapi sepasang mempelai baru itu menolak dengan halus. Cheng Cheng ingin bersama suaminya kembali ke Nanking ke bekas rumah orang tuanya yang disita pemerintah daerah. Berkat surat perintah yang mereka terima dari Pangeran Yow Tecin, mereka akan dapat memiliki kembali rumah itu tanpa ada yang berani mengganggu mereka. Atas nasihat Tan Kun Tek dan dua orang istrinya, harta karun yang dibawa Cheng Cheng dan Chun Gyo dari Taisan itu disimpan di Pulau Ular, tempat yang aman dan kelak akan mereka serahkan kepada yang berhak, yaitu kalau muncul pimpinan sejati bagi rakyat jelata untuk berjuang mengusir penjajah Mongol dari tanah air. Demikianlah kisah ini diakhiri dengan catatan pengarang bahwa pikiran manusia terombang ambing antara suka dan duka. Tidak ada suka yang berkelanjutan dan mulus, tidak ada pula duka yang berkelanjutan dan tiada perubahan. Ada kalanya orang merasa hidup ini sengsara, untuk kemudian berubah dengan perasaan bahwa hidup ini senang. Karena hidup ini tidak terlepas dari pengaruh imbang, positive negative, maka suka dan duka saling bergantian munculnya dalam kehidupan manusia seperti munculnya siang dan malam. Namun bagi manusia yang lahir batinnya menyerah kepada kekuasaan Tuhan, maklum bahwa suka duka itu hanya ulah pikiran belaka, maka dia yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, akan menerima segala apapun yang terjadi pada dirinya dengan sabar dan bersyukur karena baik pahit maupun manis ternilai oleh pikiran, semua yang terjadi itu sudah dikehendaki yang maha kuasa dan dibalik semua itu dia yakin ada hikmahnya yang amat berharga baginya. Maka dia tidak akan tenggelam dan putus asa dikala datang duka dan tidak akan mabok dan lupa diri dikala datang suka. Tamat.